Kini, masyarakat wajib pajak semakin dimudahkan dalam laporan maupun transaksi pembayaran pajak. Pemerintah daerah Kabupaten Pati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati menyediakan layanan berbasis online dengan aplikasi Pajak Ego. Dengan tersedianya layanan berbasis online yang dihadirkan BPKAD Pati, semakin menegaskan upaya Pemengkap Pati dalam layanan kemudahan baru bagi masyarakat serta memberikan dampak yang progresif untuk pembangunan di daerah Kabupaten Pati. Selain mengenalkan layanan baru kepada masyarakat berbasis online, di sela-sela rapat koordinasi pengendalian operasional kegiatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati sekaligus mengingatkan kepada semua OPD untuk segera mencapai target pendapatan asli daerah. Karena mengingat sudah menginjak di triwulan ketiga. Berdasarkan penyampaian laporan Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati, pencapaian pendapatan asli daerah hingga triwulan ketiga mencapai 85,95 persen. Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjelaskan, pendapatan tersebut tertera nilai APBD Kabupaten Pati yang berjumlah Rp2.822.267.289. Secara keseluruhan, target capaian pendapatan asli daerah Kabupaten Pati pada triwulan ketiga tahun 2018 sementara untuk mendapatkan pajak daerah telah mencapai 94,49 persen. Sedangkan untuk pendapatan retribusi di daerah sebesar 84,85 persen. Upaya yang dilakukan agar pendapatan daerah jadi optimal terdiri banyak agenda yang meliputi pembangunan aplikasi pajak daerah online, kemudian sosialisasi pajak melalui iklan layanan masyarakat serta peran dari media, lalu pemeriksaan pajak daerah, dan selanjutnya adalah pembentukan tim penertiban pajak daerah. Dilanjutkan dengan perencanaan pembangunan aplikasi retribusi online yang diteruskan untuk pelaksanaan pendataan wajib pajak baru di seluruh kecamatan di Kabupaten Pati secara berkala. Kemudian sebelum menuju tahap akhir adalah perencanaan pembangunan database potensi pajak daerah, dan terakhir dengan melakukan kegiatan pemutahiran data PBB P2. Kita harus melihat di pendidikasi oleh perusahaan sesuai dengan komunitas daerah. Dan saya terkenalkan pagi dan hadirin sekalian yang saya hormati. Perkenalkan saya ingin menyampaikan laporan evaluasi pendapatan daerah untuk teriulang 3 tahun 2018. A. Pencapaian target pendapatan daerah pada BPD dari anggaran Rp2.715.831.199.000 terrealisasi Rp2.099.156.340.077 atau telah mencapai 73,93 persen yang terdiri dari 1. Pendapatan asli daerah atau PAD target PAD tahun 2018 sebesar Rp320.000.000.000 terrealisasi Rp275.745.737.000 atau sebesar 85,95 persen dengan rincian yang pertama adalah pajak daerah realisasi pajak daerah telah mencapai 94,49 persen dari anggaran Rp66.339.000.000 realisasi Rp62.683.708.64 jadi dari rincian ke 11 jenis pajak ini total ini total realisasinya adalah sebesar 94,49 persen bahkan ada yang melebih 100 persen yaitu pajak restoran, pajak iduran, pajak reklama, pajak minerba, dan juga pajak parkir jadi dari 11 pajak daerah tersebut telah mencapai target kinerja sebesar 75 persen kemudian untuk realisasi PBB realisasi perkecamatan sampai dengan 17 Oktober atau sampai dengan hari ini dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Camat atas kinerjanya selama ini jadi dari update pertanggal 17 Oktober per hari ini masih ada 4 kecamatan yang belum lunas dengan rincian untuk kecamatan Tayu Tayu total baru 94,68 persen kemudian untuk kecamatan Pati 92,09 persen kecamatan Margo Rejo 92,02 persen dan yang terakhir kecamatan Menegus besar 90,25 persen kemudian untuk retribusi daerah jadi realisasi retribusi daerah telah mencapai 84,85 persen dari anggaran dari anggaran 17,519,186 rupiah tercapai 14,864,751,200 rupiah dengan tinggian sebagai berikut untuk retribusi jasa umum sebesar 87,77 persen kemudian retribusi jasa usaha sebesar 83,12 persen retribusi perizinan tertentu sebesar 80,98 persen ada pun rincian untuk masing-masing OBD penghasil untuk disedapin ini keseluruhan sudah mencapai target kinerja melebi 75 persen kemudian untuk DPUTR dari 3 retribusi yang ditangani atau yang dipungut ini masih ada 1 yang belum mencapai 75 yaitu retribusi penyediaan atau penyedotan kakus ini baru mencapai 73,53 persen kemudian untuk Dinas Perhubungan untuk Dinas Perhubungan untuk retribusi terminal ini masih belum mencapai target kinerja baru mencapai 74,12 persen kemudian untuk diskom info ini sudah mencapai target kinerja sudah 93,86 persen kemudian untuk BPEKAD ini total sudah melebihi target sebesar 157,13 persen untuk retribusi pemakaian kayaan daerah kemudian untuk disperkin sewa rusun awa kemudian Dinas Kelautan yang belum mencapai target kinerja ini adalah retribusi penjualan produk usaha daerah kemudian untuk Dinas Pemuda Ularaga dan Pemisata untuk targetnya ini realisasi hanya 34,42 persen memang dikarenakan di awal ini di perencanaan sudah menghitung dengan menggunakan perubahan perda retribusi jasa usaha terbaru namun baru bulan kemarin untuk retribusi perda jasa usaha ini baru turun dan kemarin dari bagian hukum untuk nanti untuk perlakunya dilakukan per Januari 2019 nanti untuk perda previsi jasa usaha ini kemudian untuk Dinas Kesehatan ini sudah mencapai 199,85 persen kemudian Dinas Pertanian total sudah mencapai 75,35 persen kemudian di DPM PTSP ini realisasi sudah mencapai 80,98 persen kemudian C hasil penggunaan tekanan daerah yang dipisahkan yaitu bagian laba penyertaan modal pada perusahaan daerah atau BND di bulan 3 telah terrealisasi sebesar 94,46 persen untuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dari anggaran pendapatan sebesar sebesar 221 miliar ini telah terrealisasi sebesar 183 miliar sudah mencapai 82,86 persen dan untuk dana perimbangan dari anggaran pendapatan sebesar 1,6T ini telah terrealisasi sebesar 1,3 triliun atau sebesar 78,96 persen dan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah dari anggaran pendapatan sebesar 730 miliar yang telah terrealisasi sebesar 418 miliar 900 juta sekian sebesar 57,37 persen B, upaya-upaya yang dilakukan untuk optimalisasi pendapatan adalah sebagai berikut 1, pembangunan aplikasi pajak daerah online yaitu Pajak Ego EBBATP dan EBBB aplikasi ini sangat memudahkan para wajib pajak daerah dalam melaporkan dan membayar kewajiban pajak daerah dan telah melayani masyarakat sejak awal tahun 2018 2, sosialisasi pajak daerah melalui iklan layan masyarakat media televisi lokal radio poran whatsapp radio dan channel youtube jadi sosialisasi ini juga dilakukan dengan cara tetap muka langsung dengan yang dilaksanakan pada rapat koordinasi tingkat kecamatan maupun mengundang wajib pajak secara langsung kemudian ketiga kegiatan pemeriksaan pajak daerah pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka menguji pelaporan dan pembayaran yang dilakukan terhadap kepatuan wajib pajak terhadap peraturan perundangan keempat pembentukan TP2D tim penertiban pajak daerah berdasarkan surat keputusan Bupati nomor 973 dari 1517 tahun 2018 tentang pembentukan tim penertiban pajak daerah tim tersebut terdiri dari aparat pengkap pati kemudian ada dari kejaksaan kepolisian dan juga dari kodim 718 pati tugas tim ini akan melakukan penertiban para wajib pajak yang tidak patut dalam melaksanakan kewajiban pajak daerah sesuai dengan peraturan perpajakan daerah model 5 rencana pembangunan aplikasi retribusi online atau e-retribusi jadi dalam rangka menindaklanjir serat edaran mendagri nomor 910 garing 1867 garing esil tanggal 17 April 2017 tentang implementasi transaksi non-bunai pada pemerintah daerah pada saat ini dilakukan pengembangan atau pembangunan aplikasi retribusi online e-retribusi ada 5 jenis retribusi yang ditargetkan pada tahun 2019 nanti pembayarannya dilakukan secara online yaitu yang pertama adalah retribusi pelayanan pasar yang ada di Cistabrin kemudian yang kedua retribusi pemujaan kendaraan bermotor yang ada di Disco yang ketiga retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Disco Minfo dan yang keempat retribusi tempat pelilangan ikan yang ada di diselautkan dan yang kelima yang adalah retribusi pemakaian kayaan daerah keenam melaksanakan pendataan wajib pajak baru di seluruh kecamatan di Kepat Padi secara berkala ketujuh rencana pembangunan database potensi pajak daerah atau e-potensi kemudian yang kegelapan ini adalah melakukan kegiatan pemutahiran data PBBP2 jadi kegiatan ini bertujuan untuk mengupdate data objek pajak PBBP2 sehingga ketetapan PBBP2 yang diterbitkan nanti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya jadi untuk tahun anggaran 2018 ini akan sudah dilaksanakan di Kecamatan Margorejo sedang untuk tahun 2019 nanti akan dilanjutkan pada 20 Kecamatan di Kabupaten Padi demikian laporan kami selanjutnya nanti mohon berkenan Bapak Bupati untuk memberikan penegasan dan arahan kepada PBK Bupati yang turut hadir mengapresiasi upaya dalam meningkatkan transaksi pembayaran pajak dengan menghadirkan pelayanan berbasis online pajak Ego menurut Bupati Pati bahwa harapan APBD tahun 2018 masih jauh dan justru menurun dari tahun 2017 di bulan yang sama Bupati berpesan dengan layanan berbasis online bernama pajak Ego masing-masing dinas supaya bisa terpacu agar kualitas pendapatan daerah tidak menurun dan tetap terjaga serta tepat sasaran selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua Pak Segar yang kehormati para Bapak Pegang dan juga Pak Segar Kurnal Jatah yang kehormati para Kepala Dinas Selamat Badan dan juga para Sama dan para Sekretaris yang juga yang mewakili yang tidak sesudah satu dan Pak Selamat yang punya aposisi baru yang saya bermati pulang karena umum ini ya dimimbang apa itu kalau undang sendiri kan menyediakan snek yang paling baik gini daripada setilok undang snek supaya itu kemburusan jadi kalau gini kan tiga pindah jadi satu jadi snek yang mau cuci ini SPC ini renggur telung kalau SPC-nya telung nanti jadi tiba-tiba soalan Bapak Ibu sekalian ya saya hormati jadi setelah kami menyimak dari RAKORPOK ini ya Pak si Joe ternyata kita ini masih jauh masih jauh dengan harapan maupun schedule kita jadi kalau kita lihat dari tahun 2017 dengan 2018 itu kita menurun jadi kita menurun kalau menurun itu kan harus dicari sebab musabatnya apa padahal kita malah lebih mudah ya aplikasinya gampang kemudian perpresnya diperbarui kemudian sekarang pencairan tanpa ada apa persetujuan pengguna yang lebih guna ya tinggal hanya pengawas ya pengawas itu kemudian yang lebih mudah sehingga apa memang dari rekanan yang pemenang ini sengaja tidak mengambil bulan balik atau mungkin bagaimana teknik-teknik itu kita gak tahu jadi kalau melihat dari 2017 dengan sama bulannya itu kita menurun jadi menurun jadi kalau kita lihat tadi kita diberikan lagi dari masing-masing dinas itu justru malah enggak nanti kita numpuk di akhir tahun padahal kita kan baru saja ngedok perubahan ABDD perubahan ABDD kemarin dan SPK sudah bisa mulai tanggal 20 atau 23 20 18 tapi 20 sudah bisa mulai berarti ini kan ada kesenderungan itu program itu di akhir tahun jadi kalau bisa sudah berkali-kali kan saya karena untuk khususnya untuk TAK ini yang berkaitan dengan TAK cuma pencairannya kita akan pakai tahapan semacam itu kita jangan sampai waktu yang ada karena ini sudah Oktober pertengahan nanti lagi November Desember Desember itu efektifnya nanti kita separuh ya separuh jadi oleh karena itu kita harus kita padu ya dengan alasan apapun harus kita padu dan kualitas tetap terjaga dan sampai nanti kita kejar-kejaran kualitas tidak terpenuhi jadi persoalan kalau yang namanya kalau yang kegiatan-kegiatan itu tidak fisik tidak masalah artinya kegiatannya fisik jadi persoalan jadi Bapak-Ibu sekalian ini khususnya ini Pak Bawi tidak masuk ini mana disini oh magelan ini 56% ini per koronel kok ini coba bisa jelasnya orang-orang khusus untuk pendapatan yang pajak tinggal Pak Bawi yaitu Parti Magulujo Tayung Gabus sedangkan yang dilaporkan pada samat yang yang diperangkat bisa nanti akan diadakan evaluasi oleh tim penanganan pajak ada kepolisian ada kejaksaan ada Satpol BP ada BPKAD sehingga kita lihat nanti tahapan-tahapannya pertama kita peringatkan kalau nanti tidak memperhatikan ya kita lakukan sesuai dengan peraturan pemerintah yang kita melaporkan terima kasih Terima kasih.